P.J. Bupati Batang, Lani Dwi Rejeki telah memanggil Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Kantor Kementerian Agama terkait profesi tersangka sodomi yang korbannya 21 anak usia di bawah umur. Menurut Lani, perlu diklarifikasi bahwa pelaku itu bukan guru ngaji, tetapi sebagai pelatih rebahan atau pelatih terbangan dan sudah dikonfirmasi pula dengan Dizdikbud Kabupaten Batang, juga Kantor Kemenak Batang. Hal itu dijelaskan P.J. Bupati Batang Lani Dwi Rejeki saat ikut konferensi pers ungkap kasus sodomi di halaman Polores Batang pada Senin 9 Januari 2023 kemarin. Lani juga menyampaikan rasa keprihatinan atas kejadian pelajaran seksual dan kasus itu melanda beberapa kali. Dengan tersangka yang berbeda di wilayah Kabupaten Batang. Sebagai langkah-langkah antisipatif, PMK Batang akan memberikan penampingan psikolog untuk para korban yang rentang usia mulai 5 hingga 13 tahun. Hal tersebut agar para korban bisa melupakan kejadian sehingga korban tidak melakukan hal yang sama ketika sudah dewasa. PMK Batang juga akan terus melakukan mitigasi agar tidak ada lagi kejadian serupa di lain waktu dan tempat di wilayah Kabupaten Batang. Menurut laporan DP3AP 2KB Batang, para korban dalam kondisi mental dan kejiwaan yang baik dan mereka masih mau berbicara dan bertemu dengan orang asing. Dinas-dinas terkait bersama-sama dengan APH, juga over COVID-19, dan kami akan melakukan mitigasi sebagaimana yang tadi saya sampaikan Pak Kapolres, ke depannya, terutama untuk korban agar tidak ada trauma yang berkepanjangan. Ingat ini anak-anak mudah-mudahan bisa melupakan kejadian itu dan tidak ada potensi untuk meniru. Ini yang akan kita laksanakan bersama-sama dengan jajar borgo pindah, OBD terkait, dan juga masyarakat tentunya. Itu mas. Sebagian besar para korban sodomi oleh tersangka AMH mengalami sakit pada duburnya dan mengeluarkan darah jika buang air besar. Saya Frobani, Matik TV, melaporkan.